Terima kasih. 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 Apaan sih? Udah ya, Bara? Nggak usah ganggu-ganggu aku lagi. Aku tuh lagi pusing, tau nggak? Luis, kamu ngapain sih masih mikirin si Aldo aja? Come on, dia tuh udah gak worth it lagi buat kamu. Dengar ya, Bara? Aku itu mencintai Aldo. Dan aku yakin, Aldo pun akan balik cinta sama aku. Coba deh kamu pikirin, sebenarnya cinta sejati kamu tuh siapa? Apa kamu lupa? Waktu dulu, kita kan udah pacaran dari SMA. Dan, kalau kamu masih ingat, waktu itu kan kita pertama kali... Udah, udah cukup, cukup. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sebelum mami papi aku meninggal, aku memang sudah dijodohkan dari dulu. Ah! Joyce, maksudnya tuh kamu mikir tau nggak? Yang setuju kamu menikah tuh orang tua dia sama orang tua kamu. Tapi kalau si Aldonya gimana? Kamu ingat ya? Aku dan Aldo akan menikah. Dan itu semua karena harta. Secara Aldo itu mempunyai tiga perusahaan dari papinya. Tentu saja itu menjamin masa depan aku. Sedangkan kamu? Jangan lupa. Tunggu, tunggu, tunggu. Jauh, tunggu. Tempah asin. Barang. Jauh, Jauh. Barang. Jauh, Jauh. 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 Buka, Jauh. Kamu tidak bisa menikah tanpa mencintai seseorang, Jauh. Kamu perlu cinta. Kamu tuh cuma mengejar harta dan kehormatan aja, tau nggak? Kamu akan menyesal nanti dia saja. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah memberikan Mas Aldo di dalam kehidupanku. Ya Allah, bila Mas Aldo memang jodohku, ku memohon kepadamu, ringankanlah langkah kami agar kami bisa menjalankan rencana yang kami inginkan. Dan bila Mas Aldo bukan jodohku, aku mohon kepadamu agar kami selalu diberikan keikhlasan dalam menjalaninya. Tante itu gak habis pikir. Kok bisa? Aldo itu jatuh cinta sama perempuan, murahan seperti... Ya seperti Tika itu. Jadi beneran Tante, kalau Aldo bakal nikahin tuh perempuan, dia kan bukan ningrat. Setidaknya Tika gak matres sama saya. Pede banget kamu Aldo. Perempuan seperti Tika itu gak mungkin tulus. Dia itu pasti lihat hartanya kamu. Ma'am, Aldo yang ngejalanin. Dan Aldo tahu benar Tika itu orang seperti apa. Aldo tahu. Kamu tuh sekarang bener-bener pembangkarnya. Kamu selalu melawan Mami. Baik. Mami akan restuai kamu. Tapi dengan satu syarat. Perempuan itu harus bisa memberikan Mami keturunan laki-laki. Tapi kalau tidak, kamu ceraikan dia. Kamu harus nikahin choice. Tapi Tante. Oke Ma'am. Aldo terima syarat Mami. Karena Aldo yakin, di mana ada niat baik, Allah pasti akan berjalan yang terbaik. Tante. Tante beneran ngomong kayak gitu. Tante. Enggak kok. Itu bagian dari rencana. Tante-ku. Gimana mau saksi? Saksa Saksa Kamu sadar gak sih? Sebenernya itu kita emang pasangan so mad yang bisa dipisahkan Mendingan kita cheers dulu deh Tapi pasangan yang cocok buat degem doang Tapi bukan calon suami yang cocok bara Aku tetap mengharapkan bisa menikah dengan Allah Saksa Iya, kamu juga harus hati-hati Dan terlalu capek Ingat, kamu lagi hamil anakku Mas, aku pasti akan menjaga jalan bayi kita dengan baik Aku janji kamu gak usah khawatir, ya? Sayang Saya ke ibu kami Jangan laka Oke, Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya sayang Jadi selama ini kamu tuh sembunyiin sesuatu dari saya? Kenapa sih? Kenapa sih? Kamu harus menyembunyikan hasil USG jenis kelamin anak kamu Kenapa? Maksud ibu apa, Bu? Saya gak mau tahu Cucu pertama saya harus laki-laki Kalau sampai yang lahir itu perempuan Kamu banyak berdoa aja ya? Bu Mau laki-laki atau perempuan itu semua keputusan Allah, Bu Bukan kita yang memutuskan Saya hanya berdoa supaya anak yang saya kandung ini bisa lahir dengan sehat dan sempurna Itu udah cukup, apapun jenis kelaminnya Hei Kamu tuh ngelawan ya sama saya? Kamu udah berani sama saya? Kamu tahu gak sih? Kenapa cucu pertama saya harus laki-laki? Karena cucu pertama saya Adalah penerus perusahaan Aldo Ngerti gak sih kamu? Lagian Aldo itu udah janji kok mas saya Kalau dia akan memberi saya cucu laki-laki Mas Aldo, janji sama ibu? Banyak tanya tau, Pak Sayang, mau laki-laki, mau perempuan Bunda akan tetap penyayangimu Bunda hanya berdoa semoga kamu lahir dengan sehat dan sempurna Jadi anak yang soleh atau solehan Ya saya? Masa tiap hari harus makan di restoran sih? Tika Ibu, saya disini ibu, maaf Kamu denger ya saya teriak? Kamu kemana aja sih? Maaf ibu, saya habis ambil jemuran Kamu tahu gak ini udah siang? Makanan tuh belum ada sama sekali, saya mau makan apa coba? Iya, iya Ini saya siapkan sekarang ya ibu ya Kamu mau bikin apa buat saya? Mau masak apa? Saya lihat di kulkas ya ibu, ada apa nanti saya bilang ke ibu Astaga tiga, kamu gak salah mau lihat dulu Terus kalau gak ada makanannya Kamu harus ke pasar dulu gitu beli makanan Aduh Makin hari makin bingung saya sama kamu Udah Waalaikumsalam Ada 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 kapan datang gak bilang-bilang Ayo ya Ada ayah Maaf ibu, tadi saya mendengar Ibu bingung mau makan siang apa Ibu gak usah khawatir Saya sudah membawakan ikan pepes yang lezat Ikan pepes Iya bu, ibu pun pasti suka Pak Abidin Saya tuh belum pernah loh makan ikan pepes Dan orang seperti saya ini mana mungkin makan ikan pepes Karena di rumah ini para pembantu saya makan ikan pepes Saya pesan di restoran korea aja Makasih Selamat siang tante Ya ampun kamu apa kabar sih Baik dong tante Tante mau pesen makanan ya Hmm Kenapa tante Menantu tante ini gak bisa masak ya Atau Besannya tante Bawa makanan kampung Ya gitu di Jo Menantu saya ini kan lagi hamil Jadi kerjanya lele Dan Makanan yang dibawakan besan saya Ya pepes ikan Ya gak cocok dong buat tante Aduh tante Zaman sekarang sih hamil tuh cuman dijadiin alesan doang Sepopo Joyce aja hamil gak kayak gitu-gitu banget kok tante Oh iya tante Biar Joyce aja ya yang masakin buat tante Serius Semoga Tidak lexis Tidak 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 Terima kasih. 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 Seneng. Terima kasih. Ya Allah. Ya kangen lah sama kamu. Ih, gombal bak. Eh, kita cari tempat yang seri. Yuk! Apaan sih ya? Sayang, sini, eh aku tau, kamu suka sama Aldo kan? Tapi Aldo itu juga bisa memberikan kasih sayang seperti aku memberikan kamu. Betul gak? Yuk! Deng, mau sampai ngompa ya, kok? Aku satu-satunya, yuk! Dok, apakah saya masih bisa memiliki anak laki-laki? Saya akan coba membantu dengan memberikan beberapa tips untuk mewujudkan keinginan bapak. Tapi semua kembali kepada yang maha kuasa. Kita manusia takkan bisa sempurna Tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta, segalanya Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita Hidayah Dokter bilang aku positif hamil Anak hasil hubungan terlarangku dengan bara Apa yang harus aku lakuin? Pasti kepercayaan Tante Siska kepadaku bisa lenyap gitu aja Terima kasih ya Kamu udah besukin Tante Kamu tuh baik banget sih Iya Tante Lagian Joyce juga seneng kok Kalo misalkan Tante sehat Makasih Tante Joyce pamit pulang dulu ya Kamu nginep disini ajalah ya Gak deh Tante, kayaknya Joyce pulang aja deh Lagian masih banyak taksi kok Kamu naik taksi Kamu naik taksi Iya kebetulan mobil Joyce itu di bengkel Tante Terus kan Joyce dengan Tante Lalu udah Joyce kesini naik taksi Eee, Aldo Eee, ini loh Joyce tuh naik taksi Biar kamu yang nganter ya nak ya Gak usah Tante Ntar Joyce ngerepotin Tante lagi sama Aldo Al, makasih ya Kayaknya kamu ngantuk banget deh Kau mau kopi dulu di rumah aku Eee, makasih Joyce, gak usah Saya langsung pulang aja Ah 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 Kenapa Joyce? Terus Leon nih Ah Eee, Udah Kamu bisa tolongin aku gak masuk ke rumah? Ah, tapi Aku sakit banget nih Ah Yaudah kami Sakitnya dimana? Ini Kamu akan menjadi milikku Aldo Setelah sekian lama Kali ini aku yakin Aku pasti akan berhasil Maaf ya, Al Jadi ngerepotin kamu Enggak juga Yang penting sekarang Kaki kamu udah gak kena-kenapa Oh, kaki aku udah enakan kok Eee, Al Kamu minum dong Aku kan buatnya sambil ngerasain kaki aku sakit Oh iya Makasih ya Eee, Al Gimana keadaan pernikahan kamu? Kamu kan udah janji sama Mami kamu Kalau kamu bakal kasih dia cucu laki-laki Saya gak peduli Saya gak peduli Karena saya sudah merasa bahagia bersama Tika Ukuran bahagia itu kan setiap orang berbeda, Al Ya mungkin kamu bisa ngomong baik-baikan sama Mami kamu Joyce Saya itu gak ada masalah apa-apa Al Kamu kenapa? Gak tau kan ya, tiba-tiba pala saya pusing ya Mungkin kamu ngantuk banget kali, Al Gimana kalau kamu nginep aja disini dan aku telpon istri kamu Gak jadi, saya harus pulang Tapi Al, kalau kamu pulang sekarang pasti bahaya Nanti gimana istri dan anak kamu Udah kamu nginep disini aja ya Ah? Ah? Aduh Tony Josh? Kamu tega banget, Al, sama aku Saya Aku nyuruh kamu ngidup di sini Tapi bukan berarti kamu lakukan ini semua Lihat deh, aku nggambar Oma, Ayah, sama Bunda Aku juga nggambar nih, ada Dewi sama aku Tujukan, Oma Aduh, bisa diem gak sih? Mana lihat? Aduh, gambar kayak gini aja dipamerin Oma jahat, Oma jahat, apa kan enak sih? Eh, nih Lihat hasil didikan kamu Ini sebenarnya didikan apa sih? Didikan kampung Gak ada keluarga ninggaknya sama sekali Maafkan anak-anak ya, Bu ya Mungkin mereka cuma mau nunjukin gambarnya Gak usah sesinis itu sama mereka Mereka berdua ini Bukan cucu yang saya inginkan Saya mau cucu laki-laki Masya Allah, Bu Harus benci itu, Kak Ibu sama cucu Ibu sendiri? Siapa juga yang minta perempuan? Berisik, Tonga Mas Mas Sayang sih, ini murahnya gambarnya Oh, bagus lho Ini siapa? Masa aja gini Aku minta maaf sama lain Kamu kenapa? Kamu semalam kemana sih, Mas? Habis kantor Joyce terus kamu kemana? Semalam Oh iya sayang, aku langsung ke kantor Karena ada urusan yang harus aku bereskan Karena nanti siang akan ada meeting di kantor sayang Ya aku minta maaf karena aku terlalu sibuk Sampai-sampai lupa ngabarin ke kamu Ya udah gak apa-apa, aku cuma khawatir Kamu udah mandi? Kamu disini temenin anak-anak main Saya siapin air panas Tunjukin gambarnya sama lain Sampai jumpa Tetapi Kamu Kamu Nanti. Sayang, kamu kenapa? Aduh, pusing aku, Mas. Wah, terus dari pagi. Kayaknya sih aku hamil lagi. Apa, sayang? Kamu hamil lagi? Alhamdulillah. Semoga aja program kita berhasil ya, sayang. Dan aku berharap kali ini anak laki-laki. Insya Allah ya, Mas. Kita tetap harus berdoa dan berserah kepada Allah. Amin. Jadi, kamu itu hamil karena perbuatan Aldo. Maafin aku, Al. Tapi, aku harus beritahu kalau aku hamil karena perbuatan kamu. Sayang, sayang. Aku... Sebenernya... Sebenernya... Alhamdulillah. Selamat menikmati. Tidak. Dia datang awak traya aja. Tidak. Kebalik. akel. Terima kasih. 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 Ya Allah. Terima kasih. 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 Ya Allah. Ya Allah. Beri ketabahan dan kepintaran bagi anak-anaku. Ya Allah. Ya Allah. Jika mereka besar nanti. Mereka bisa mandiri dan bisa mencari rezeki sendiri. Sisi, Joyce nya ada? Anda dengan siapa ya? Kamu pasti istrinya Aldo kan? Barak! Masih ingin, nengen, 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 nengen Apa yang lo liat-liat? Kamu tuh apa-apaan sih? Yang apa-apaan tuh kamu, aku telepon, line, whatsapp, tapi kamu gak pernah bales, ya jangan salahin aku dong Tapi bukan berarti kamu tuh harus ke rumah Aldo, Barak Aku akan ikutin permainan kita, kalau kamu pun juga, tapi mana buktinya? Oke oke aku salah, tapi harusnya kamu juga ngerti dong, aku kan habis melahirkan Ya karena itu juga aku datang kesini, karena tuh aku kangen sama kamu, aku mau ketemu kamu, aku kangen sama kamu, dan aku juga mau liat bayi kita Tapi kamu malah mengalahnya lagi, dan asal kamu tau ya, aku akan berbuat lebih nekat lagi dan lebih gila lagi Cukup ya Barak, kamu gak usah ngacem-ngacem aku lagi, kamu apa? Mau ngadu sama mereka? Ngadu aja, mereka juga gak akan percaya kok sama kamu Asal kamu tau ya, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, jadi mereka tidak akan pernah percaya dengan kamu, paham kamu? Joyce, jadi kamu tentang aku? Oke, aku ikutin permainan kamu, tapi asal kamu tau ya, kalau aku aja tidak bisa mendapatkan cinta kamu, Aldo pun gak bakal dapat cinta kamu, ngerti kamu? Nah sini sini, kamu tuh kenapa sih gak becus? Kamu apain cucu laki-laki saya? Kamu iri ya? Karena kamu tidak bisa punya keturunan laki-laki, bisanya cuma iri hati Enggak bu, saya sama sekali gak niat untuk nyakitin Jody, tadi Jody nangis terus, sedangkan mbak Joyce lagi pergi sama temen laki-lakinya yang tadi kesini Laki-laki? Siapa sayang? Saya gak tau mas, tapi kayaknya memang mereka lagi ada urusan serius Tika, bukan gitu caranya kamu buat ngejatuhin aku, apalagi fitnah aku Mami dan mas bakal benci banget sama kamu Mami, mas, tadi tuh aku ditipin Jody ke Tika karena aku tuh mau ke toilet Tika, kamu, kamu ke toilet Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena anak aku itu laki-laki. Iya. Karena kalian itu tidak akan dapat warisan. Astagfirullah, mbak. Enggak, mbak. Anak-anak gak sengaja. Oh, ternyata kamu yang ngajarin. Supaya bisa nyakitin anak saya. Dan anak saya mati. Iya. Ada apa nih? Aldo, nih. Istri kamu di jahat, tau gak sih? Dia didik anak kamu buat jahat sama Jody. Nih, anak dua ini. Ngelempar Jody itu pakai bola. Kayaknya sengaja deh. Enggak, mas. Anak-anak itu gak sengaja. Berhenti. Dewi, sini kalian. Mau dibawa kemana, mas. Mereka harus dihukum. Anak-anak, mas. Anak-anak, mas. Nggak, kamu laki-laki, selaku sama Dewi, ya. Mas, mas, jangan, mas. Kasian anaklah, kamu laki-laki. Saya mohon, jangan, jangan, jangan. Mas, jangan, mas. Kamu jangan gini, saya mohon sama kamu. Kalau aku mau kurung anak-anak, saya ikut masuk di dalam. Saya mohon sama kamu, ya. Seharusnya kamu urus anak yang berhenti. Ya, kamu disini, kamu laki-laki. Sempurna, tanpa dia. Sangkuasa, sangpencita. Mas, kamu tolong jangan kurung anak-anak, ya, mas. Saya janji, saya akan mengawasi mereka lebih baik lagi, mas. Tolong jangan kurung mereka, ya, mas. Kita, hidayah yang membuka mata. Sampai jumpa di dalam hati kita. Sampai jumpa di dalam hati kita. Aku begini untuk mencoba menjadi suami yang adil. Kuasa ada untuk kita. Kita kasih. Kita guna permuka mata. Sini, sayang. Sini. Sini, saya. Sini. Ya, sudah cukup. Bunda, kenapa sih? Sekarang ayah jadi jahat sama kita. Bunda, Dewi takku. Bunda, Dewi takku. Ya, udah ada Bunda di sini, udah gak boleh mati sendiri. Hidayah... Kenapa lo? Kayaknya ngeliat hantu aja. Lu bara kan? Mantannya Joyce? Lebih tepatnya lagi, gue masih pacarnya Joyce. Dan asal lo tau aja ya, itu anak gue! Eh, jangan sebarang ngomong lo ya. Kok lo mau pukul gue? Pukul aja! Kalau ini bisa buat lo puas! Pukul gue! Eh, bisa lo tau aja? Gue berhubungan sama Joyce itu udah dari SMA. Dan gue pikir kalau dia hamil, dia dapat tanggung jawabannya sama gue. Tapi ternyata, dia nyapa permainkan lo aja. Ngerti lo? Jadi benar dugaan gue selama ini. Gue di jebak sama Joyce. Gue cuma dimanfaatin. Ya, kita mau kemana Bunda? Bunda juga gak tau sayang. Keberadaan kita sudah gak diharapkan lagi di rumah ini. Ranti sama Dewi ikut bunga aja ya. Maaf. Bu, saya pamit ya. Tolong sampaikan salam saya untuk Mas Aldo. Akhirnya kamu pergi juga dari rumah ini. Tapi baguslah. Bagus deh kamu keluar dari rumah ini. Udah ke sana pergi. Joyce itu tidak pernah mencintai lo. Dia hanya ngincer harta lo. Kemarin gue ke rumah lo. Meniatnya nyari lo. Ingin kasih tau semuanya. Tapi gue malah ketemu sama istri lo yang innocent itu. Tiga. Jadi apa yang diucapin Tiga semua itu benar. Gue ngomong gitu tuh bukan tanpa bukti. Gue gak bullshit. Gue punya buktinya kok. Gue gak perlu bukti itu. Tapi gue mau. Lu tunjukin ke satu orang. Oke, siapa takut. Joyce! Barah! Bapak kenal dengan mereka? Iya. Tolong dinaikin dalam mobil ya. Kamu pernah jauh untuk kita... Nipu kamu! Bu, kenapa sih? Ada apa sayang? Sayang, sayang. Semua palsu! Mam, sebenarnya Jory itu bukan anak Aldo, Mam. Aldo, Aldo. Kamu kenapa sih? Dia itu anak barah, Mam. Dan sampai sekarang mereka tetap masih berhubungan, Mam. Perempuan ini menikahi Aldo cuma karena harta Aldo aja. Mas, kamu jangan percaya sama omongan dia. Dia itu penipu. Ular! Dia itu ingin menikahi aku. Makanya dia mengarang semua cerita ini. Kalau saya fitnah. Lalu... Bukti ini apa? Mam. Mam. Tidak kemana, Mam? Nika! Sayang! Nika! Mam. Please, Mam. Kasih tahu Aldo. Tika kemana? Eh, Mami nggak mau. Oke, Mam. Kalau Mami nggak mau kasih tahu. Aldo pergi. Tapi tolong, Mi. Mami usir perempuan ini. Aldo, Aldo. Aldo, kamu mau kemana? Aldo mau cari Tika, Mam. Sebenarnya harta... Harta Aldo, Mas. Adalah mereka. Kau kanjar! Kamu tuh memalukan! Mam, dengerin dulu, Mam. Udah, diam! Kamu tuh tuh memalukan. Kamu tahu kan? Saya kira cinta kamu tuh tulus buat anak saya. Tapi apa? Hah? Saya sudah mengusir lucu dan menantu saya. Keluar! Mam! Dengerin dulu, Mam. Enggak! Sekarang kamu keluar! Keluar! Barang! Kamu apa-apain sih? Udah, keluar! Keluar! Tapi, Mam! Kamu denger ya? Orang di rumah ini sudah tidak mengharapkan kamu... Maksud? Ei bedesan, emat. Mark, Napoleon. Tungguğun temen. Tamun tinggi emasin. Maksudce... Terima kasih. 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 Terima kasih.